Selamat pagi, anak-anakku semua. Oke, tadi kalian sudah mengikuti pembelajaran PCOK, luar biasa. Ternyata menarik sekali tentang bersepeda, tata cara, peraturannya, dan sebagainya. Yang mana kalau dihubungkan dengan PPKN, sebetulnya itu masuk juga. Yaitu tentang undang-undang berlalu lintas masuk di situ. Sekarang, kita akan ketemu dengan pembelajaran PPKN. Seperti biasanya, marilah sejenak kita berdoa kepada Allah SWT, memanjarkan rasa syukur kita atas anugerah yang telah diberikan, berbagai macam anugerah, sampai dengan mengusah nafas, itu juga anugerah dari Allah SWT. Kurang lebih lima detik, silahkan untuk menunjukkan kepala jenak. Berdoa, mulai. Selesai. Anak-anakku semua, kita berkembang lagi untuk pelajaran PPKN, dan biayu berharap agar hari ini kalian juga tetap dalam kondisi yang sehat dan juga semangat untuk mengikuti pembelajaran. Meskipun tatap muka kita baru secara online, tapi tidak masalah. Dan tidak lupa, tetap menjaga protokol kesehatan, dan juga tetap berdoa. Semoga wabah corona ini segera berlalu, sehingga kita dapat bertatap muka seperti biasanya. Karena memang sudah kami sekali ingin ketemu dengan kalian, berkanda, berdiskusi bersama, dan sebagainya. Untuk pembelajaran PPKN, karena memang tadi waktunya, karena kalian semangat sekali mengikuti PCOK, sehingga ini biayu kebagian, mungkin 15 menitan ya, 15 menit tidak masalah. Nah, nanti saya akan menyampaikan materi secara agak cepat begitu. Kalau kalian mau belajar, pasti bisa. Jadi pelajaran yang mudah sekali untuk dipelajari. Kemudian jangan lupa, untuk besok, hari Jumat, itu nanti ada Bapak-Ibu Guru kita yang akan mengudara. Ya, Bu Yusi. Bu Yusi, Pak Jaswati, dengan host-nya Guning. Nah, kalian harus menyaksikannya di Radio Suara Banjarnegara. Besok jam 9 sampai jam 10. Jadi jangan lupa, besok disaksikan. Di situ ada suaranya, Bu Yusi yang ramah sekali. Ada juga Pak Jaswati, dan tentunya suara renyahnya bening. Nanti kalian bisa mendengarnya. Jadi jangan lupa itu. Sekarang langsung saja, yuk langsung ke materi. Iya, langsung ke powerpoint-nya. Untuk kesempatan ini, kita masih mempelajari kompetensi dasar yang sama dengan dua minggu kemarin. Yaitu 3.4, menganalisa makna dan arti kebangkitan nasional 1908 dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Ada pun untuk tujuan pembelajarannya, untuk kesempatan ini, bahwa setelah kalian mengikuti pembelajaran, itu diharapkan kalian dapat menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya pergerakan nasional. Jadi faktor apa saja itu nanti. Kemudian, kalian juga bisa mendeskripsikan arti penting kebangkitan nasional bagi bangsa Indonesia. Dan tentu saja, di akhir pembelajaran nanti, seperti biasanya, saya juga akan memberikan tugas yang harus kalian cari di internet. Karena memang di buku, kelihatannya sedikit sekali materinya. Jadi nanti kalian cari di internet. Untuk kemudian ditulis di kertas dan dipoto, lalu kirimkan ke grup MAPEL, seperti biasa. Terima kasih kepada kalian semua yang sudah mengumpulkan. Ada dua tugas yang sudah saya berikan. Satu tugas, saya sudah selesai mengkoreksinya. Sudah banyak yang masuk. Sudah sekitar 80 persen. Tapi masih ada beberapa. 20 persennya belum masuk untuk tugas pertama. Kemudian untuk tugas kedua, saya memang belum selesai untuk mengoreksinya. Baru dua kelas, kalau tidak itu iru. 8A, 8B, sudah selesai. Tapi 8C sampai dengan H belum selesai. Jadi ditunggu saja. Dan saya masih memberi kesempatan, silakan yang belum mengumpulkan, untuk segera mengumpulkan. Baik itu tugas atau tagian yang pertama, maupun tagian yang kedua. Oke, next. Nah, halo kemarin. Kita sudah bicara tentang bagaimana kondisi dari bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Di materi kemarin kalian sudah tahu bahwa sebelum tahun 1908, kita dalam masa penjajahan Belanda luar biasa. Kita mengalami kerugian, baik itu secara fisik, atau tenaga kerja juga secara materi. Kekayaan alam kita juga dikuras. Bangsa Indonesia benar-benar dalam situasi yang memilukan. Kerja paksa rogi telah membuat banyak tenaga kerja potensial yang menjadi korban. Kemiskinan di mana-mana. Kemudian tanah paksa, itu membuat ekonomi kita juga kelumpuk. Belum lagi POC dengan politik adu domba, di sini betul-betul menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, kemudian kalian juga sudah tahu, dengan adanya peristiwa itu banyak sekali sebetulnya para bangsawan, para ulama yang kemudian tergerak bersama dengan rakyat untuk melawan penjajah. Tapi apa mau dikata? Karena memang bukan masalah kekuatan kita yang tidak sebanding, tapi saat itu kita masih terlalu bersifat kegaerahan. Jadi terlalu mementingkan kegaerahnya, belum ada rasa persatuan. Ini, belum lagi antara bangsawan rakyat, juga selalu diadu domba oleh Belanda. Kemudian muncul juga simpati dari beberapa tokoh-tokoh Belanda yang pernah tinggal di Indonesia. Di situ banyak sekali, sampai pada akhirnya di situ ada Van de Venter dan sebagainya. Kemudian ada Dowesbecker atau Multatuli. Kemudian munculah adanya politik etis atau politik balas budi. Yang mana dari politik balas budi ini, Belanda kemudian mendirikan beberapa sekolah yang terbuka untuk orang-orang pribuni. Berawal dari sekolah inilah, maka banyak orang-orang pribuni yang menjadi kaum terpelajar. Sehingga muncullah nanti kebangkitan nasional. Nah, itu sudah kita pelajari kemarin. Sekarang kita langsung saja. Ada beberapa faktor pendorong munculnya pergerakan nasional. Jadi pergerakan nasional, jadi pergerakan secara menyeluruh dari bangsa Indonesia, itu disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor dari luar negeri. Faktor dari luar negeri, yang pertama kemenangan tentara Jepang terhadap Rusia. Kemenangan tentara Jepang terhadap Rusia, ini juga membuat kepercayaan diri kita tumbuh. Bahwa ternyata orang Asia, ini juga bisa menang. Melawan bangsa yang menjajah. Kemudian yang kedua, kesadaran bangsa-bangsa Asia dan Afrika yang masih terjajah untuk melakukan perlawanan secara nasional. Ini juga dipengaruhi dengan lahirnya paham baru di Eropa, seperti demokrasi, nasionalisme, liberalisme, dan sosialisme. Yang mana dari paham-paham itu melahirkan adanya kesadaran bahwa penjajahan itu betul-betul bertentangan dengan kebebasan dan hak asasi manusia. Jadi mulai tumbuh kesadaran bangsa Asia, bahwa kita memang harus menentang penjajah, karena penjajah itu tidak sesuai atau melanggaran. Kemudian yang ketiga, adanya peristiwa perang dunia pertama. Ini juga menyadarkan golongan terpelajar di Asia Afrika untuk melawan penjajah dan menentukan nasib sendiri. Kemudian terjadinya revolusi Rusia 1917. Ini juga memberi contoh kepada bangsa-bangsa Asia untuk melawan penjajah barat. Ini beberapa faktor dari luar yang mendorong munculnya pergerakan nasional. Selanjutnya kita lihat faktor dari dalam negeri. Tadi sebetulnya sudah diayu sampaikan ada beberapa faktor dari dalam negeri yang mendorong munculnya pergerakan nasional. Yang pertama adalah lahirnya golongan terpelajar yang menyadari pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa. Ini tadi sudah saya sampaikan bahwa adanya politik balas budi. Maka Belanda mendidikan beberapa sekolah di mana kaum tribumi boleh belajar di sana pada akhirnya melahirkan kaum terpelajar. Mereka kemudian menyadari bahwa kalau bangsa kita kepingin terlepas dari penjajah maka harus bersatu. Kemudian yang kedua, tindakan pemerintah kolonial yang sangat diskriminatif. Ini telah membangkitkan semangat perlawanan dari bangsa Indonesia. Jadi tindakan pemerintah yang diskriminatif terlalu membeda-bedakan. Ini akhirnya juga membangkitkan semangat perlawanan. Kemudian orang-orang Indonesia yang saat itu sudah berpendidikan, memiliki paham nasionalis, juga demokratis, ini sudah melakukan perjuangan bukan lagi melalui fisik, tetapi sudah melalui perjuangan politik, sosial, budaya dalam bentuk organisasi modern. Kemudian penyebab yang ketiga adalah karena adanya penderitaan akibat penjajahan. Jadi karena merasa sudah tidak kuat lagi untuk menanggung semua penderitaan, maka rakyat kemudian bergejolak untuk melawan penjajah. Kemudian faktor yang ketiga, yaitu dengan berdirinya Budi Utomo. Tadi sudah saya katakan bahwa kaum terpelajar ini kemudian mereka melawan penjajah ini bukan lagi secara fisik, tetapi sudah melalui politik, sosial, dan budaya. Nah, diamparanya adalah Budi Utomo. Di mana sekilas tentang Budi Utomo. Ini Budi Utomo didirikan pada tanggal 20 Mei 1978. Pendirinya itu adalah seorang pelajar sekolah dokter Jawa atau Stopia yang bernama Sutomo atau dokter Sutomo. Pendirian ini atas anjuran dari dokter Wahidin Subiro Busodo. Kemudian Budi Utomo ini dianggap sebagai cikal bakal dari Pergerakan Nasional Indonesia. Sehingga hari lahirnya Budi Utomo ini dijadikan sebagai hari kebangkitan nasional. Diingat-ingat ya, kalau 2 Mei itu hari pendidikan nasional, tetapi kalau 20 Mei itu hari kebangkitan nasional. Kemudian kebangkitan nasional itu sendiri memiliki makna tumbuhnya semangat persatuan dan kesatuan, nasionalisme, serta kesadaran memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Jadi itu makna kebangkitan nasional bagi perjuangan kemerdekaan. Saya ulang ya, bahwa kesadaran nasional atau kebangkitan nasional ini memiliki makna tumbuhnya semangat persatuan dan kesatuan, nasionalisme atau cinta tanah air, serta kesadaran memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Jadi itu simpulan atau ringkasan dari apa makna kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan. Selanjutnya kita akan bicara tentang arti penting dari kebangkitan nasional. Namun sebelumnya, sebagai gambaran, di sini Biayu sudah memberikan perbandingan bagaimanakah perbedaan perjuangan bangsa Indonesia sebelum dan sesudah tahun 1908. Sebetulnya perbedaannya banyak sekali. Tapi di sini Biayu hanya menyampaikan lima ini untuk mewakili atau lima ini juga insya Allah sudah mewakili dari banyak sekali perbedaan yang ada. Yang pertama, bahwa sebelum tahun 1908 itu perjuangan dipimpin oleh raja atau tokoh bangsawan atau tokoh agama. Jadi yang memimpin adalah raja. Tetapi sesudah tahun 1908 maka perjuangan dipimpin dan digerakkan oleh kaum terpelajar. Jadi mereka belum tentu bangsawan. Belum tentu juga seorang raja. Belum tentu juga seorang tokoh agama. Tetapi mereka adalah orang-orang yang berintelektual atau memiliki pendidikan atau terpelajar. Kemudian yang kedua, sebelum tahun 1908 itu perjuangan masih bersifat kedaerahan atau lokal. Jadi belum ada kerjasama antar daerah. Pokoknya kalau Jawa Tengah ya Jawa Tengah sendiri, Sumatera sendiri, kemudian Jawa Barat sendiri, Sulawesi sendiri, semuanya sendiri-sendiri. Tetapi sesudah tahun 1908 sudah mulai ada sifat nasional atau menyeluruh. Dan telah ada kerjasama antar daerah. Jadi kesadaran akan persatuan sudah mulai muncul. Kemudian sebelum tahun 1908, ini perjuangan masih bersifat titik. Jadi dilakukan dengan mengangkat senjata. Padahal kita tahu bahwa persenjataan kita dibanding dengan orang-orang Belanda, kita cenderung kalah. Kita masih menggunakan bambu rucing, mereka sudah menggunakan senapan. Kalau dipikir secara rasio begitu, secara logika begitu, kita baru lari akan menusuk-musuk, mereka sudah menembak kita. Kan seperti itu. Logika berpikirnya begitu. Sehingga memang di sana-sini kita mengalami ketalahan. Tetapi sesudah tahun 1908, perjuangan kita sudah menggunakan cara diplomasi. Diplomasi. Bukan lagi atau fisik mati, tetapi lebih mengarah ke diplomasi. Yaitu dengan menggunakan cara-cara modern. Seperti media perundingan, lobby, mobok, dan sebagainya. Melalui organisasi-organisasi yang ada. Kemudian, yang keempat perbedaannya, sebelum tahun 1908, perjuangan kita masih terfokus pada pemimpin yang karismatik. Masih terfokus pada pemimpin yang karismatik. Kalau dalam perang itu, pemimpinnya meninggal, ya sudah. Semangat semua pasukannya sudah langsung melemah. Tetapi sesudah tahun 1908, kita sudah memiliki organisasi yang memungkinkan adanya kaderisasi. Maaf, ini ada beberapa yang masih salah huruf ya. Itu bukan kaderisasi, tapi kaderisasi. Jadi, ada pengkaderan. Kalau ini istilahnya, ini ketuanya, ini wakil-wakil dan sebagainya. Jadi, sudah ada pengkaderannya. Tidak begitu bergantung kepada seorang pemimpin. Kemudian, sebelum tahun 1908, ini perjuangan masih bersifat reaktif dan spontan. Jadi, belum terencana secara sistematis. Tetapi, sudah tahun 1908, perjuangan kita sudah memiliki tujuan yang jelas. Apa itu? Indonesia Merdeka. Jadi, bukan lagi karena ini daerah Jawa Tengah yang diserang, kita buka. Tapi sudah, punya cinta-cinta. Pokoknya, kita harus membebaskan semua wilayah Indonesia dari Tangan Penjajah untuk menjadi bangsa Indonesia yang Merdeka. Sekarang kita lihat bahwa ternyata kebangkitan nasional itu dapat menjadi inspirasi bagi perjalanan bangsa untuk mewujudkan cinta-cinta berbangsa dan bernegara. Apa itu? Berarti bangsa Indonesia yang Merdeka, Bersatu, Berjaulat, Adil, dan Makmur. Karena itulah, sekarang kita lihat beberapa arti penting dari kebangkitan nasional bagi bangsa Indonesia. yang pertama, bahwa kebangkitan nasional itu dapat berarti bangkit dari keterpurukan dengan menyongsong masa depan. Jadi, kebangkitan nasional itu ada kesadaran dari para pemuda. Jadi, mereka kemudian menyadari bahwa hidup di bawah penjajahan itu tidak enak. maka kita harus bisa menjadi tuan di negeri sendiri. Jadi, mereka harus atau kita harus keluar dari penjajahan. Kita harus berjuang untuk melawan penjajah agar bisa menentukan nasib kita sendiri. Kemudian, arti penting yang kedua, bahwa kebangkitan nasional itu dapat berarti menguasai keterampilan yang diperlukan bagi masa depan. Ini arti pentingnya. Bukan hanya di zaman dulu saja, tetapi zaman sekarang juga sama. Jadi, sebetulnya kebangkitan nasional, termasuk kita sekarang juga harus tetap menjaga itu yang namanya kebangkitan nasional. Kalau dulu mungkin supaya kita bebas dari penjajah, tapi kalau sekarang, supaya kita bisa menyamakan kedudukan kita agar segerajat dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Maka kita harus selalu menggemakan atau menggelorakan kebangkitan nasional. menuju generasi emas. Kalau Pak Jokowi menyampaikan seperti itu. Kemudian yang ketiga, kebangkitan nasional dapat berarti bangkitnya kesadaran bahwa kita harus berani berusaha dan tidak pasrah menerima segala sesuatu. Jadi, berani untuk berusaha agar menjadi maju. Tidak hanya sudah lah, mungkin memang takdirnya sudah seperti ini. Tidak boleh seperti ini. jadi tetap berusaha dan pantang menyerah. Sama juga dengan kondisi kita sekarang. Di masa pandemi seperti ini, maka semangat kebangkitan nasional juga harus selalu kita gelorakan. Kita tingkatkan. Supaya kita bisa mengatasi semua kesulitan yang saat ini ada. itu. Kemudian yang terakhir ini untuk kesempatan ini. Ini mohon maaf, terlalu cepat. Kemudian saya juga tidak membuka untuk tanya-jawab dan sebagainya. Karena memang waktu kita terbatas sekali. Ini adalah tugas yang harus kalian laksanakan. Kalian lihat di situ. silahkan kalian ceritakan secara tingkat biografi atau riwayat hidup dari beberapa tokoh kebangkitan nasional di bawah ini. Saya berikan 6 tokoh, nanti kalian ambil 4 untuk diceritakan biografinya. Maksudnya Bu Yayu, ini nanti akan berkaitan dengan materi kita untuk minggu depan. Saya akan mengenalkan beberapa tokoh-tokoh kebangkitan nasional berikut juga pergerakannya. Karena di situ nanti ada Budi Kutomo, ada Inggrisga Partai, ada Syarikat Islam. Tokoh-tokoh ini berkaitan dengan organisasi-organisasi tersebut. Silahkan nanti kalian cari tentang Dr. Wahidin Subiro Husodo, Dr. Sutomo, Bos Cokro Aminoto, Dawes Dekern, Dr. Cipto Mangun Kusumo, dan Suwaki Suryanengran. Ingat, yang namanya biografi, itu tidak hanya kalian menuliskan lahir pada tanggal setian-setian, meninggal tanggal setian, alamatnya atau rumah asalnya daerah dari mana ibunya siapa bapaknya siapa tidak hanya itu. Tetapi yang namanya biografi, itu termasuk cerita singkat mereka tentang perjuangan di dalam membela bangsa Indonesia. Jadi, itu dimasukkan. Misalnya, Dr. Wahidin, ini pencetus ide untuk mendirikan Budi Utomo, dan seterusnya. Diteritakan sedikit tentang bagaimana perjuangan beliau. Kemudian, Cokro Aminoto, ini hubungannya dengan misalnya Syarikat Jakarta Islam, itu harus diceritakan di situ. Jadi, tidak hanya tentang kapan lahir, kapan meninggal, kemudian di mana alamatnya, bukan itu saja. Paham ya? Jadi, berikut juga cerita singkat tentang bagaimana perjuangan mereka untuk bangsa dan negara Indonesia. Mungkin ini saja, singkatkan 15 menit, 15 menit, sedikit, ini sudah menyampaikan tentang bagaimana arti penting dari kebangkitan nasional. Jadi, tadi faktor-faktornya dinyat-inyat, ada dari dalam, ada dari luar, ada tentang kegirinya Budi Utomo, kemudian makna kebangkitan nasional, yang berarti tadi adalah munculnya semangat persatuan dan kesatuan nasionalisme untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian ada arti pentingnya, tadi sudah arti pentingnya yang kemudian bisa dijabarkan ke dalam tiga arti penting yang tadi sudah saya jelaskan. Kalau ada pertanyaan, bisa nanti kalian jabri ke Bu Yayu. Yang ini belum jelas dan sebagainya. Kemudian kalian bisa melihat lagi untuk powerpoint-nya nanti saya share dari sini, saya berikan langsung ke grup MAPEL jadi nanti bisa kalian pelajari lagi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, di Laitafiq, Wali Daya, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Wabarakatuh. Sial. 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 Kasihan isu. selamat menikmati